selamat menikmati hidul fitri yang gembira ini satu sawal 1442 maaf lahir dan batin semoga puasa kita semua kemarin berklima dan hamdol hingga menjadikan kita manusia yang lebih baik daripada manusia sebelumnya hari ini hari spesial kita bisa menikmatin share atau ngobrol-ngobrol sambil minum teh oke dong santai aja atau sambil makan kue-kue lebaran ada masalah santai ya kan hari ini adalah hari kemenangan kita rayakan dengan suka cita siap guys tapi gitu ya kan dalam suasana happy hidul fitri yang gembira ini kita masih saja diliputi dengan pademi covid 19 udah setahun lebih guys pademi belum pergi dari dunia ini guys seluruh dunia mengalami yang namanya pademi covid 19 tapi tapi itu jangan sampai menghalangi kita untuk terus berkarya guys untuk terus semangat kuat sabar terus bisa bermanfaat buat diri kita sendiri apalagi bisa berguna buat kehidupan orang banyak guys itu pasti kan oleh karena itu kalau menurut saya sebaiknya siapapun kita dari aliran manapun kita dari politik manapun juga dari agama apapun juga sebaiknya kita bersatu kita lupain pandangan-pandangan yang bersifat kelompok apalagi di pidu kita bersatu semua untuk dukung pemerintah lawan covid untuk sementara ini aja guys kalau habis itu kalian tempat napun beda-beda lagi itu lulusan kalian tapi demi kebaikan bangsa demi melawan covid kita harus bersatu supaya cepat selesai dan semua kita bisa kembali hidup secara normal bener-bener normal gak pake masker gak pake ini kita harus bersatu melawan itu ya guys oke oke guys tapi kali ini saya bukan mau share soal covid atau soal politik atau soal agama hari ini mungkin kalian selama ini udah nunggu-nunggu ceh mudah-mudahan jadi untuk kali ini ya kan setelah 4 share sebelumnya tentang film kali ini mungkin ini yang kalian nanti-nanti saya akan share apa yang namanya director plan atau konsep penyutradaran dari sebuah film tapi trus tangsi guys kalau saya untuk yang namanya ngomongin atau share soal penyutradaran film ini atau konsep sebagai sebuah film itu agak-agak berat buat saya agak susah enggak-agak beri kali ini mungkin share ini adalah share yang kalian udah tunggu-tunggu mungkin selama ini kalian bertanya-tanya kenapa sih dia enggak share soal konsep directing director plan padahal dia kan seorang sutradara makanya nih jenis yang kalian tunggu-tunggu share tentang director plan konsep directing dari sebuah shooting oke guys jadi kalau buat saya sih itu agak-agak berat memang karena kalau setahu saya itu seorang sutradara itu bukan cuma seseorang yang bisa teriak action cut action cut action cut aset atau dia minta itu kurang sedih gimana sih bukan begini luar orang darah tahu tentuan yang dimimpin dari seorang yang pasti saya yakin dia harus pintar terendah cabang hamba hamba di sini luwes tapi juga seorang yang bijaksana itu adalah ketentuan lima ketentuan yang dominan yang dibutuhkan daripada seorang yang pantas mengembang yang pantas menandang berikat darat sutradara itu menurut saya sih seorang director dibutuhkan banyak kepintaran bukan sekedar cuma bisa bikin adegan menangis tertawa berantem marah sedih bukan cuma sekedar itu apalagi cuma sekedar action cut bukan begitu seorang director film filmmaker jadi seorang director lebih dari sekedar untuk bisa ngomong action cut begitu guys saya pikir siapapun bisa melakukan untuk menjadi seorang director dibutuhkan lebih dari itu jadi bukan sekedar action cut tapi percaya gak kalau saya ini gak pernah punya cita-cita jadi seorang director atau sekedar gitu jadi saya gak pernah kepikiran tuh sampai saya SMA sampai saya lulus SMA saya pengen jadi seorang setelah darah film dari kecil dari kecil saya udah suka banget sama yang namanya film jadi pada waktu saya masih SD tuh saya sering ngilang gitu saya yang dicarikan orang tua saya tuh saya kerjanya nonton film sendirian jadi saya sering isi mau jajan untuk kalau entah pada waktu itu gak tahu apa yang saya pikirin pokoknya entah lagi untuk entah apa jadi saya tentunya tukang beca langganan untuk jadi orang tua saya istilahnya sering minta dia untuk nantar jemput saya kalau sekolah di jalan limau situ jadi saya tinggal di daerah Togogam di daerah Kebayoran Baru misalnya di Jaksel waktu itu masih ada yang namanya bioskop Barito kalau gak salah saya juga lupa nah itu deket dari rumah saya nah saya sering tuh minta anterin pukang beca itu selesai nonton film sendirian guys sampai kadang-kadang orang tua saya panik itu nyari jadi itulah kecintaan saya sama film itu udah dari kecil jadi dulu film-film yang ada pada waktu zaman dulu itu ada Power Ranger sudah sudah Wattari atau Godzilla itu dari kecil udah ada dan itu saya suka banget nonton dan kalau sekarang saya ketahuan nonton film termasuk film Godzilla aja sekarang saya oh no jadi jadi setelahnya memang saya dari kecilnya udah suka banget sama film begitu pun dengan kedua orang tua saya jadi sampai ada kejadian kocak satu hari saya itu kedua orang tua saya nonton film di Megaria sekarang jadi metropol kalau masalah metropol saya agak lupa mesin flek jadi udah lama gak kesana tapi begitu udah beli tiket nih guys udah ya kan begitu saya mau masuk kagak boleh masuk di film itu buat 17 tahun ke atas judul filmnya beranak ke dalam kubur susah nah ya akhirnya saya cuma tidur di mobil sama supir menungguin bokap nyokap nonton film itu kalau saya ingat kejadian itu saya saya sedih tapi juga saya seneng karena kenapa saya sedih karena belum banyak waktu yang kita animatin bersama bokap saya atau ayah saya karena dia meninggal ketika saya masih kelas 6 jadi waktu saya masih kecil bokap saya udah meninggal karena kanker paru-paru gitu guys jadi belum banyak kenangan-kenangan yang bisa saya ingat karena saya dulu masih kecil sama bokap saya jadi kadang-kadang kalau saya ingat kejadian-kejadian ada beberapa hal ada beberapa hal aja yang saya ingat kejadian saya sama bokap itu dan saya bisa nangis senang tapi juga saya sepi gitu guys kita kembali lagi jadi sutradara film itu bukan hal mudah atau ngomongin konsep penyutradaraan itu bukan hal gampang begitu jadi saya gak pernah kepikiran sedikitpun pengen jadi sutradara atau punya cita-cita jadi director film atau sutradara film jadi akhirnya saya sadar kenapa akhirnya saya bisa jadi seorang sutradara itu adalah a gift kalau saya bilang pemberian Tuhan hal yang tidak saya sangka-sangka atau tidak saya cita-citakan tidak saya pengenin atau tidak saya idam-idamkan gitu kan tiba-tiba saya bisa terprosok masuk IKJ jadi sutradara film oke guys jadi saya pikir untuk bug pertama sampai disini dulu guys kita sambung lagi nanti di bug kedua oke guys Andri Sasto ciao